hai 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 Alhamdulillah telah bergabung kembali satu penelpon dengan kita Assalamualaikum Hai Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh silakan salatnya terlebih dahulu ibu Hai Allahumma salli alaihi Allahumma salli alaihi Allahumma salli alaihi Allahumma salli alaihi dari Taiwan baikmu silakan bisa bertanya langsung kepada Buya Assalamualaikum Buya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai izin bertanya Buya silakan Hai silakan saya kan Hai empat bersaudara saya perempuan sendiri punya adik satu pakal Alhamdulillah udah pada nikah ya kemarin adik-adik saya itu WA katanya suka sama perempuan gitu saya gitu ya udah nggak apa-apa aku bilang katanya yang perempuannya itu suruh langsung nikah aku bilang nggak apa-apa baik kalau nikah tapi katanya kalau sayang apa dirilin kakak itu nggak boleh katanya Pak Mali katanya gitu dia itu gimana masyarakat itu enggak boleh adik perempuan ada laki-laki Hai dahulu nikah eh dahulu nikah kakak perempuan gitu dia gimana dia dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Amin insyaallah baik yang pertama semoga anda dipercepat juga untuk mendapatkan pasangan Hai ada pun masalah jika adiknya lip enggak ada pamali enggak tahu pamali itu istilah apa itu enggak ilok bosan cowok timur Hai enggak ilok pamali enggak baik Hai enggak bagus enggak ada mana yang lebih dulu itu yang lebih bagus Hai karena itu adalah masalah kebutuhan ada seorang kakak belum butuh menikah masa adiknya yang sudah butuh menikah menunggu kakaknya yang tidak butuh menikah kan repot itu Hai justru seorang kakak seperti anda yang lapang hati kepada adiknya ingin menikah duluan maka Allah akan buka keberkahan buat anda bahkan kalau boleh cepet deh yang penting halal kau kabai deh jangan sampai masuk ilahiyah haram deh kalau kakak Insyaallah masih aman kamu tak biaya kau perlu Oh istimewa anda enggak ada salib penyalib boleh Hai ini ada sebagian orang tua yang repotkan kakakmu belum menikah cuman jangan nikah lagi jangan menikah kakaknya belum menikah kamu ini bikin malu wajah ini orang tua enggak bener ada masalah adiknya mendalui juga enggak ada masalah karena bisa saja seorang itu adalah memang tidak menikah masa kakaknya tidak menikah adiknya 10 tidak menikah semuanya gara-gara kakaknya tidak menikahnya enggak bener ini jadi menikah itu sesuai dengan kebutuhan makanya dibaksa kakak harus menikah duluan sebelum adiknya enggak bisa saja adik dulu maka memang kadang-kadang sudah memang sudah begitu diurat oleh Allah ini dulu adik dulu maka adiknya belum menikah kakaknya enggak menikah menikah nanti biarkan ada yang menikah setelah itu kiri-kiri kakaknya jadi gak ada pamali-pamali itu hapus itu keyakinan di masyarakat kalau adik menikah dulu menyalib kakaknya enggak boleh itu enggak ada tidak ada jangan-jangan punya keyakinan enggak ada pamali, enggak ada enggak ilok, enggak ada enggak baik yang baik adalah selagi pintu halal dibuka itu adalah kebaikan tentunya dengan pasangan yang benar yang baik ya kemudian setelah itu para kakak-kakak yang dengan lapang hati terbuka memberikan kesempatan adiknya untuk mendahuli dalam kebaikan ini dalam pernikahan ini tidak menghalangi maka ketahilah baginya juga akan dipercepat oleh Allah karena apa? ridho dengan kebaikan untuk adiknya maka Allah pun akan berikan kebaikan kepada kakak-kakak tersebut untuk segera mendapatkan pasangan yang baik tapi na'udubillah ada kakak yang ngancam pokoknya saya enggak ridho kalau adik nyalib saya wah ini bakal nyungsep sampai kapan? sampai lama ini ada seorang kakak adiknya menikah marah-marah jangan mau nikah duluan, enggak boleh pokoknya kakak enggak mau dilempoi, enggak mau lewati kakak enggak mau disalib, kalau nyalib pokoknya saya enggak ridho wah ini kakak nyungsep itu, modelnya hati kotor, busuk dia yang menikah pun pada takut lihat perempuan kayak begitu ini perempuan kok model begini, enggak 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 batal biarpun sudah tunangan dibatalin, kenapa hatinya busuk tapi kalau seorang kakak yang terbuka adik menikah dulu adik kalau dulu saya biayai adik, enggak apa-apa karena memang yang ketemu jodoh kamu duluan, enggak apa-apa jadi enggak ada pamali ya, silahkan adik menikah dulu, yang penting calon pasangannya adalah baik dan solehah dan yang enggak lagi perempuan, boleh nyalib semuanya, boleh kemudian pasangan yang baik, indah, harmonis dan Anda pun juga semoga Allah segera kirim untuk Anda laki-laki yang soleh yang menghantarkan kepada kemuliaan dunia akhirat Allah alam bisawab selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati